. Kapolsek Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Ibtu Zulmar SH dan jajaran memberikan bantuan sosial uluran kasih bagi warga yang kurang mampu akibat terdampak pandemi COVID-19, Sabtu 13 Juni 2020, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu akibat terdampak pandemi COVID-19. Mantan Kapolsek Panipahan ini, langsung memberikan bantuan bersama personelnya kepada warga Desa Pasiran Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Kapolres berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat buat warga yang membutuhkan akibat terdampak COVID-19. Pantauan Palapa TV News di lapangan, bantuan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu pun sudah menjadi kebiasaan Kapolsek yang berjiwa sosial ini. Bahkan namanya pun dikenang warga Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokanhilir, saat ia bertugas di Panipahan sering memberikan bantuan berupa sembako, dan juga bantuan material untuk kepentingan umum dan juga prehaban beberapa titik jalan yang rusak. Ada beberapa warga yang sangat kehilangan terhadap sosok pemimpin yang sangat peduli terhadap masyarakat, dan itu disampaikannya kepada Palapa TV News saat melakukan peliputan. yaitu salah satunya warga Tanjung Rukam Jalan Haji Sainal Kepenghuluan Panipahan Darat. Mustar Manurung mengabarkan dari Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.